hai 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 guys aku mau sekitar review untuk moteliner ini adalah salah satu eyeliner yang terkenal banget di Jepang jadi eyeliner ini kemasannya kayak mungkin udah pada tahu kalau kalian memang fans banget sama produk Jepang mesti kalian tahu bahwa wow itu eyeliner itu ya ini alami itu aku tuh udah beli cukup lama tapi baru pakai karena memang eyeliner itu aku belakangan terkenal aku awet banget karena memang jangan kemana jarum makeup sayang banget ya anyway setelah abisin eyeliner-eliner aku yang lain ya udahlah aku buka yang ini aku coba jadi aku buka biji ini produknya saat masih utuh ya kalau dibuka gampang kamu buka aja plastiknya terus semacam plastik yang nahan supaya dia tuh produk tetep lurus tegak gitu dengan baik produknya sih ini sih keren berat keren lainnya biasa lah tuh sana dan no panda eyes no dice easy off makeup and care aku suka dengan konsepnya adalah no panda eyes ini meskipun kadang kita keringetan atau enggak kayak aku punya greasy eyelid gitu loh bleber segala macam adalah masalah utama buat kalian semua dan seperti aku yang punya masalah greasy eyelid atau nggak gampang keringetan dan itu nggak bakal tapi dia tetep udah dibersihkan dan dia kalau kena air itu masih nggak apa-apa selama kita nggak ngerap itu kita nggak gosok-gosok-gosok gitu dia akan say dia nggak apa-apa kalau misalnya kamu bersihin kamu cukup pakai kayak facial wash biasa aja bisa jadi kamu tidak pakai facial wash kamu ini terus kamu rap gently dia bisa bersihin gampang nggak susah nggak perlu banget nggak wajib banget make cleansing oil dan dia sangat ngebersihin itu dia bukan warnanya kayak tinta yang luntur tapi dia karena kayak nge-flake off gitu loh jadi semacam eyeliner kita pakai top disk kering jadi saat nge-flake off gitu loh jadi karena kayak partikel-partikel yang yang copot gitu jadi seru kan nggak bikin panda eyes memang nggak bikin smudge tapi keluarnya seperti itu kayak apa ya kayak nggak nggak selebay uhu utahkan lem uhu yang kita kalau kering kita tinggal pil gitu nggak selebay gitu cuma maksudnya konsepnya agak seperti itu kita bersihin jadi memang nggak bikin bleber mana-mana jadi kalau kamu nggak sengaja ngerap mata kamu atau enggak kemasukan apa gitu terus basah nggak ngerap ya kan dibersih ini gampang dia terus kamu tinggal pakai lagi dengan akan bleber nggak akan bikin smudge nggak akan kemana-mana itu yang bikin produk ini banyak disukai dan banyak dicintai eyeliner lucu deh jadi agak berat bolpennya eyeliner aku yang lain tadi aku baru buang stila itu enteng ini tuh ringan dan kuasanya itu cakep banget asli kuasa itu bener-bener yang menurut aku salah satu dari nilai tambah dia sampai ada crownnya gitu entah simbol atau crown atau apa mon moteliner black Hai ini bener-bener soft banget sih Hai dan memang dia punya beras itu menurut aku juara ini yang dibawah aku bikin jadi aku gently rap itu bukan rap gently apply bikin kayak 1111 fine banget dan ini soft maksudnya lembut banget pasti pakai jadi berasnya itu bener-bener berasa enak dan nyaman banget bisa setipis mungkin dan setebal mungkin tergantung tekanan kita jadi kalau memakainya pelan-pelan yaudah deh bikinnya garis halus gitu kamu agak tekan dia bikinnya ya lebih tebel jadi kayak kamu nulis dengan kuas dan tinta gitu loh cakep banget isinya sih menurut aku cukup banyak dan dia juga enggak sulit kering jadi ada produk eyeliner lain dari Jepang yang aku juga suka di Heroin make ini ini kirinya sabar ya dia meskipun kuas juga tapi menurut aku ini tekstur dari tintanya itu lebih sedikit susah kering dibandingkan ini bukan susah banget mungkin kalau bisa dia dalam hitungan kayak tadi beberapa detik sih kita udah kering tuh cepet banget mungkin contohnya dia 30 detik lah kalau misalnya Heroin make itu 12 menit atau kadang tiga menit jadi kalau misalnya udah pakai di mata jangan langsung melek itu pelan-pelan digini-gini dulu sampai kering baru buka mata supaya dengan aplikasi kemana-mana kalau ini tuh bentar juga kering lebih cepat kering dan memang aplikasi jauh lebih lembut dan jauh lebih fine dan ilangnya itu bersih bukan nge-smudge jadi memang ga ada smudge sama sekali ya ke-erase aja gitu loh itu bikin enak dan menyenangkan buat kami mau nyoba go ahead cobain aja jujur aku juga highly recommend kamu cobain terutama yang punya crazy eyelid kayak aku dan yang kadang suka nggak sengaja ngerap mata atau apa ada kulipan atau apalah ya thank you so much watch the video bye 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 Terima kasih.